Sebelum hari Raya Pasca, Yesus dan para Rasulnya sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasu kaki dari murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus, Tuhan engkau hendak membasu kakiku. Jawab Yesus, apa yang kuperbuat, kini engkau belum tahu. Tetapi kelak engkau akan mengerti. Kata Petrus, sampai kekal engkau takkan membasu kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasu kakimu. Maka engkau tidak mendapat bahagian dalam daku. Kata Simon Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja. Tetapi juga tangan dan kepalaku jawab Yesus. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasu diri lagi selain kakinya. Karena ia sudah bersih semuanya. Sesudah Yesus membasu kaki mereka. Bersabdalah Yesus, mengertikah kamu. Apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu. Telah membasu kakimu. Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu. Sebab aku telah memberi teladan kepadamu. Supaya kamu pun berbuat sama. Seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba. Tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Ataupun seorang utusan. Daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini. Maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya. Tuhan.